Intro Seorang petendak hewan ditemukan meninggal dunia setelah diterkam buaya ganas di sungai bantayan kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Korban ditemukan sejauh 15 meter dari lokasi kejadian. Seorang warga bernama Suwarno, umur 48 tahun, warga bantayan baru kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan meninggal dunia. Korban tewas akibat diterkam buaya ganas di sungai bantayan kecamatan Batu Hampar. Peristiwa nas itu terjadi pada Rabu pagi tanggal 15 Februari. Saat itu korban bersama anaknya tengah mencari rumput untuk makanan hewan ternak. Saat asyik mencari rumput, secara tiba-tiba sekor buaya ganas menyerang korban hingga terserik ke dalam air. Ratusan masyarakat bersama petugas Basarnas, TNI, dan Polre berupaya mencari korban dengan menyusuri anak sungai. Setelah satu hari melakukan pencarian, korban berhasil ditemukan oleh Basarnas bersama masyarakat pada pukul 11 pagi tadi. Kepala Posar Rohil, Rahmat Rahmado, dimenyebutkan. Selama proses pencarian, petugas mengalami kendala seperti sempitnya alur anak sungai. Kendati demikian, korban berhasil ditemukan mengambang di rawa perumputan di tepi anak sungai. Korban ditemukan sejauh 15 meter dari lokasi kejadian. Kita pelaksana untuk operasi hari ini kendala kita kena alur sungai, patungan parit, kecil pun juga banyak rumput. Pada hari ini ada dari babi masyarakat, dari prosek, bantayan, dan masyarakat. Untuk pencarian kita disir dari hulu, dari ke hilir. Sementara itu, Datuk Penghulu Bantayan Baru Awsar mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi utuh hanya saja ada bekas terekaman di bagian dada. Kejadian itu ada di nampak termasuk anak dan teman dari umutnya itu diterkam buaya. Sehingga warga kita mencarinya itu mulai pada saat itu sampai dengan malam tadi dan sampai dengan pada saat ini juga. Inilah jam 11 tadi, alhamdulillah berhasil mayatnya timbul. Sehingga kalau keadaan mayat, alhamdulillah cuma ada bekas terekaman seperti di dada. Setelah berhasil ditemukan, korban langsung dievakuasi ke rumah duka dan dikebumikan di pemakaman umum setempat. Darukon Hilir, Julius, melaporkan.